Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dany Rumbara pada kesempatan kali ini, pada kesempatan Rumbara Berbering Tips video bagian 1 saya akan coba ngebahas tentang gunting ya, buat teman-teman semua nih, episode pertama nih ya jadi gunting ini adalah salah satu alat wajib yang wajib dipunyai oleh seorang barber hairstylist atau tukang cukur yang dimana gunting ini adalah alat yang vital, pasti semua tukang cukur pasti punya ini, punya gunting dari dulu mungkin sampai sekarang, dari jamannya tradisional sampai berbershop modern pasti punya gunting jenis-jenis gunting ini di dunia berbershop mungkin banyak dipakai juga, di dunia berbershop atau dunia salon banyak jenis gunting ini, saya tahu ini termasuk ini gunting flat, flat seizure, tining seizure, blending seizure atau mungkin berbagai jenis gunting yang lainnya juga masih ada tapi di video kali ini saya akan coba ngebahas gunting yang saya pakai jadi kebetulan kalau misalnya saya mau pakai disini cuma ada 2 jenis gunting ya teman-teman 2 jenis gunting, jadi saya lebih kepada akan sharing bagaimana cara memegangnya dan cara penggunaannya aja nah untuk nanti detailnya seperti apa, nanti saya akan sharing juga di video selanjutnya oke langsung aja bagaimana sih kan cara pegang gunting yang standar gitu sebenarnya kalau misalnya ngomongin yang baik atau enggaknya tergantung pada kenyamanan teman-teman juga tapi kalau kita melihat dari segi jenisnya, dari segi fungsi dari gunting itu sendiri kan disini ada lakukan-lakukannya ya disini bisa lihat teman-teman, ada lakukan-lakukan guntingnya, ini adalah fungsi buat jari teman-teman dan penempatannya benar-benar udah 5 jari kita bisa masuk ke sini pas semua gitu ini contoh lakukan ini untuk telunjuk kedua, ketiga, keempat dan jempolnya masuk ke sini nah ini kayak gini nih, jadi semua jari-jari kita tuh masuk ke sini semuanya gitu oke, keduanya, Kang gimana cara untuk ininya apa, eksekusinya seperti apa nah gini, usahakan teman-teman pakai target kayak gini, dominannya bergerak adalah jempolnya ya dominan bergerak adalah jempol, bukan berarti nggak boleh gerak yang bagian atas tapi dominan bergerak adalah jempolnya disini, kayak gini ya, contohnya ya tujuannya untuk apa, yang pertama adalah untuk supaya pemotongan kita nanti bisa lurus dan presisi, itu yang paling utama, gitu ya keduanya adalah supaya kita lebih ada tenaga untuk motongnya, gitu jadi penggunanya seperti ini ya nah, kalau dilihat sekali lagi, kayak gini nih nah, ini untuk pemotongannya teman-teman mungkin ada yang pegang, ini nyisa seperti ini sebenarnya kalau misalnya nggak ada patokan, harus standar ini kalau nyamannya udah seperti ini, sebenarnya udah susah, gitu tapi kalau kayak gini, kelemahannya ini jarak tembaknya dia pendek, gitu kan nggak bisa kalau pegangannya standar gini nah, ini kita bisa luas jarak-jarak untuk nembaknya, gitu ya oke, nah untuk pada saat pemotongan, posisi tangan, usahakan jangan sampai terlalu terangkat ke atas pada saat pemotongan, gitu kan jadi kita ngambil posisi yang sekiranya si bahu turun ke bawah nah, gini nih untuk pemotongan yang bagian, kita track mungkin bagian atas kayak gini nih gitu, ada yang gimana seperti ini, nyamannya seperti ini sebenarnya nggak ada masalah juga, kalau misalnya dia nyaman, gitu kan soalnya untuk merubah juga sulit, gitu tapi kalau misalnya untuk pegangan yang sekiranya sesuai dengan prosedur dan standar bahu usahakan rata, sini kayak gini ya nah, gini kebalik ke point cutting, seperti ini jadi tetap posisi bahu dia nggak sampai ngangkat ke atas, gitu kan posisinya seperti ini gitu jadi untuk dari-dari berbagai sudut disini balik ke point cutting atau misalnya dari bawah nah, dari bawah gini jadi si posisinya, si gunting bener-bener posisi enak gitu, teman-teman jadi untuk dalam sesi gunting ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu sebagian tapi saya sharing lagi siapa tuh masih teman-teman yang masih berkab belajar kita bisa belajar bersama bareng-bareng, gitu ya nah, untuk jenis gunting yang selanjutnya yang mungkin saya pakai adalah gunting ini nggak tahu penipis, gitu ya jadi kebanyakan brush shop dia pakai dua gunting ini, gitu ya kebanyakan ini fungsinya adalah untuk menipiskan, gitu, atau mengurai rambut yang fungsi yang ini cara pegangnya sama kayak tadi jadi si posisi gunting ini adalah dia untuk mengurai rambut untuk mengurai bagian-bagian yang gelap di sisi rambut atau misalnya untuk membuat tekstur di bagian rambut, entah itu atas atau pinggir si fungsinya gunting ini cara pegangnya sama nah, satu catatan kalau untuk tekstur tekstur, atau misalnya mau menipiskan usahakan kita adalah sepertiga kalau misalnya jari segini satu, dua, tiga kita idealnya adalah menipiskan sepertiganya aja di bagian atas, gitu ya jadi jangan sampai terlalu tengah atau terlalu bawah, gitu ya jadi fungsinya untuk apa? supaya si rambut tetap aman, gitu kan nggak keganggu dengan potongan yang pendek-pendek sebagian gitu tujuannya, ya nah, itu teman-teman untuk cara pegang gunting yang standar yang mungkin teman-teman masih-masih ada yang belum tahu kalau misalnya yang udah tahu nggak apa-apa kita sharing lagi kita ulang lagi nah, untuk detail gunting detail guntingnya bagaimana mungkin ada yang incinya berapa terus lagi ada yang jenisnya seperti apa nanti saya akan bahas di video selanjutnya nah, untuk video kali ini rumbar rubber bring tips video bagian pertama saya cukupkan sekian terima kasih sudah menonton mudah-mudahan teman-teman semua selalu ada dalam kesehatan keberkahan dan kesuksesan thank you sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati